contek ya siapa sih yang gak pernah mencontek ya hanya orang super Ultra jujur aja yang gak pernah ya ya gue tahu mencontek itu pas kelas 1 SMP ya es enggak pernah nyantik dan pas kelas itu juga mana-mana aja enggak sampai ketahuan juga kan Oke langsung aja kita pindah ke kelas 8 nah di kelas 8 ini udah mulai ada suatu hal yang seroboh ya benar sekali gue ketahuan ya ini parah banget ya sama jadi pas ada pelajaran bahasa Inggris ya pelajaran bahasa Inggris jadi gue nggak nyontek pas itu terus bukan gue yang nyontek bukan tapi temen gua iya belakang gua gue masih inget banget di belakang gua dan itu bener-bener super duper nggak ada halak pas udah selesai ya gue pas mau ngumpulin tugas ulangannya tiba-tiba dia minta jantekan kan sialan gitu ya dan mau nggak mau akhirnya gua nulis dong dengan buruk-buru jawabannya tapi sebelum gua nulis buruk-buru di belakang gue udah ada guru yang ngawasin seriously gue takut banget pas itu dan gue langsung taruh di laci tapi sayangnya ya kertasnya jatuh dan ya kalian tahulah hendinya apa ya gurunya tahu dibawah ada sebuah kertas yang berisikan jawaban padahal sebenarnya itu bukan dari rumah tapi gue mau ngasih ke temen ya emang ah terpaksa ya kan karena maksa terus sini akhirnya gue disuruh untuk menemui guru bahasa Inggris dan untungnya gue dihukum kecil aja sih cuman disuruh bikin surat permohonan maaf aja karena gue udah akrab dengan besok guru bahasa Inggris jadi enak gitu ya dan pas itu kelas 8 enggak pernah nyontek lagi eh udah ketahun sekali ya kapok sih serius gue kapok untuk lain judul lagi tapi 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 kelas 9 masih ya masih gue masih yang lakukan kayak gitu tapi ya masih aman juga sih untungnya tanpa ketahuan juga karena gue belajar dari kesalahan oke